Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Temu lagi di Hot Room ini segmen terakhir ya Oke Ibu Mariana Ada dua pertanyaan tolong dijawab singkat Saya punya aspri hampir 100 wanita cantik Apakah itu termasuk Pelecehan Atau termasuk KDRT non fisik Terhadap istri saya Bisa kalau merasa Sakit hati secara psikis Ya Pak Agus jadi pengacara saya nanti Ibu Lisna Apakah Ibu setuju Agar kasih Kebetulan ini kan kasus viral Apakah Ibu sebagai wakil rakyat setuju Pergunakan hak daripada kepolisian Karena ini adalah delik biasa bukan delik aduan Ya pelaku KDRT itu adalah contoh buruk bagi masyarakat Bang Dan dengan speak up itulah Insya Allah itu yang bisa nantinya Menghentikan KDRT itu Harus dilanjutkan dulu hukumnya Kalau nanti urusan mau berdamai dan lain-lain itu lain lagi Bang Oke Ibu Nurma Apa pesan Ibu dari pihak kepolisian untuk kasus KDRT Ya kalau dari kita Dari kita yang jelas kita sudah melakukan prosedur yang ada Kita sudah semua kita jalanin semua Bang Dari menerima laporan kemudian kita mengembangkan barang bukti Kemudian memberikan saksi-saksi Kemudian dari penyelidikan menjadi penyidikan Kemudian Memenetapkan seseorang Demikian Bang Terima kasih Ibu Dia Sebagai wanita dan juga sebagai wakil rakyat Apakah Anda setuju dengan sikap Lesti yang Begitu saja mencabut setelah polisi bekerja keras? Satu sikap Lesti adalah Melakukan tindakan hukum ya Dia melaporkan kasusnya Dalam proses hukum Dan hukum berjalan Dan penderitaan Lesti ini Mungkin juga banyak dialami Banyak dialami oleh perempuan Indonesia Kekerasan itu tidak bisa dibenarkan Termaksud juga terhadap istri sendiri Pak Agus Anda sih pakai ahli hukum pidana? Saya kira untuk menahan itu kan hak subyektif dari penyidik Penyidik mempunyai kewenangan Untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan Pertama Yang kedua pencabutan itu Pencabutan laporan dari Lesti Tidak menyebabkan proses hukum Apa namanya menjadi berhenti Karena Berjalan terus Kan orang awan kan bilang Kan udah berdamai Keadilan di negeri ini Gimana? Oke Pertama karena deliknya ini adalah delik biasa Arti delik biasa Delik biasa Kalau dicabut Tetap Polisi yang berhak meneruskan Wajib Bang hukumnya Wajib meneruskan pergeranya Pasal 19 Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga itu Wajib Setelah mengetahui Atau mendapatkan laporan Nah disini Mau dicabut Mau tidak Proses hukum tetap berjalan Ya Nah kemudian Yang ingin saya tekankan disini Tidak bisa Tidak hanya Dikaitkan dengan pasal 44 ayat 1 Bang Ya Saya justru cenderung Kepada 44 ayat 2 nya Ya Kenapa? Karena akibat yang dilakukan Ya Yang diderita oleh korban ini kan Sudah mengalami Luka Ya Kemudian korban tidak bisa Menjalankan kegiatan sehari-hari Sebagaimana mestinya Ya Nah itu memenuhi kualifikasi 44 ayat 2 Ya Dan ancaman pidahnya malah lebih berat lagi Maksimal bisa 10 tahun Di dalam 4-4 ayat 2 nya itu Saya kira ini Ini yang harus kita sampaikan kepada Masyarakat Kepada publik Bahwa proses hukum Berjalan sebagaimana mestinya Biarlah nanti pengadilan yang memutuskan Terkait hal ini Supaya apa? Supaya memberikan Pembelajaran kepada Semua pihak Saya katakan semua pihak Karena Korban di dalam kekerasan Dalam rumah tangga Tidak hanya Perempuan Laki-laki maupun anak pun Juga bisa menjadi korban Alasan Sekarang ini kan Ada polisi dari Kapolri Menerapkan To restore Restoratif justice Apakah alasan itu Bisa dipakai Untuk menyampingkan Pasal 4 Ayat 1 Ayat 2 Biasa Begitu aja dihentikan Saya cenderung Itu dijadikan Sebagai pertimbangan Untuk meringankan hukuman saja Begitu Tidak menghentikan Proses hukumnya Menurut saya Demikian Oke Ibu Dia Sekali lagi pertanyaannya Apakah Edukasi KDRT ini Perlu dimasukkan Ini gak dalam kurikulum Pendidikan Sekolah Perlu sekali Perlu sekali Kita masih perlu Banyak melakukan upaya Dan juga tentunya Kesungguhan dalam Politik anggaran Untuk bisa Melakukan edukasi Literasi Tentang kekerasan Khususnya Kekerasan seksual Kekerasan berada Perempuan dan anak Apapun bentuknya itu Termasuk juga KDRT Dan kita juga Perlu memperkuat Kepolisian Supaya bisa Juga Melakukan Tidak hanya Tindakan hukum Tapi juga Proses pendampingan Pendampingan korban Ini kita mengakresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak Yang sudah Bersama Kementerian Dalam Negeri Mengeluarkan Anggaran di AK Untuk pemerintah daerah Dalam yang bisa Berfungsi Sebagai pendampingan korban Ini menurut saya juga Harus diinformasikan Kepada masyarakat Dan masih banyak Perempuan-perempuan Indonesia yang Mengalami Tindak kekerasan Membutuhkan support Dari kita semua Untuk Berjuang Mendapatkan rasa Keadilan Di dalam Terima kasih Ibu Dia Terima kasih Mariana setuju Dengan pendapat Ibu Dia Perlu ada pendidikan Kurikulum KDRT Kurikulum bagaimana Rumah tangga itu Sakinah Mawada Warohmah Artinya Tidak ada KDRT Di dalamnya Setuju juga Dengan Ibu Dia Setuju Ya Oke Ibu Lisda Di dalam Salah satu Jenis KDRT Adalah Menelatarkan Istri dan anak Itu termasuk Juga tindak pidana Padahal itu terjadi Sangat banyak Di Indonesia Apakah Anda setuju Agar Kepolisian Lebih Memberikan edukasi Ke masyarakat Termasuk juga Wakil rakyat Agar Para istri dan anak Yang tidak dikasih Nafkah Laporin aja Bapak Anjaga polisi Ya Tentu kami mendorong Itu Dan sekarang ini Di DPR Juga sedang Ada usulan Untuk Undang-undang Rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan anak Dan salah satu Bagian yang sering disebut Adalah yang seperti Bang Hotman Sampaikan tadi Sehingga Ini kami juga Mohon doa Dan dukungan Untuk Bila undang-undang Ini juga nanti Terlaksana Apa yang tadi Kita Harapkan ya Ada perlindungan Kepada ibu-ibu tunggal Kepada orang-orang Yang ditelantarkan Oleh suaminya sendiri Ini dapat Perlindungan Apa saran ibu Agar para korban KDRT ini Berani melapor Ya tentu saja Perlu dukungan moral Baik itu dari Masyarakat Dari keluarga Maupun juga Dari pihak hukum Ibu Mariana Apa saran ibu Agar para korban ini Berani melapor Setiap orang harus Membantu bagi Orang-orang yang mengambil Apa takut kepada Polisi atau bagaimana Takut kepada lingkungannya Biasanya Ibu dia Apa saran ibu Agar para korban KDRT ini Berani melapor Pendampingan Dan perlindungan Terhadap korban KDRT Oleh siapa Oleh pengacara Bayar Honornya mahal Bu Oleh masyarakat Oleh keluarga Disupport Tentu juga Oleh Kepolisian Gitu ya Kita harus Membangun Satu budaya hukum Yang membuat Para korban KDRT Nyaman Merasa terlindungi Dalam memproses Kasus hukumnya Tidak merasa Terintimidasi Tertekan Dan bingung Gitu loh Terima kasih ibu dia Terima kasih ibu dia Oke Para narasumber semuanya Kami mengucapkan Terima kasih Dan sebagai Kesimpulan Kepada para Pemirsa Bahwa Perdamaian Atau Pencabutan Laporan Tidak Otomatis Menghentikan Laporan Polisi Karena Di dalam undang-undang Secara formal Diatur Ada dua jenis Laporan polisi Yaitu Laporan polisi Biasa Yang Walaupun Dicabut Polisi tetap Berhak Meneruskan Penyelidikan Bahkan Membawa ke Pengadilan Atau Laporan polisi Bersifat Delik aduan Demikianlah Akhir dari Diskusi kita Malam ini Terima kasih Kepada semua Darah sumber Jangan lupa Menonton Hot room Yang hot-hot Di Metro TV Setiap hari Rabu Jam 10 Malam Selamat malam Ya Pak Silahkan Pak Ke depan Berfoto kita Selamat malam 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 Terima kasih telah menonton!